Hai guys welcome back to my youtube channel kembali lagi di video aku kali ini sama aku di Tenda Sari sekarang aku lagi ada di klien tepatnya itu di Gunung Kidul tempat ibu aku lahir dulu dan aku akan mewawancarai seorang penduduk yang ada di sini tentang lahan ini karena ini bener-bener bagus banget viewnya kalian bisa lihat dengan Bapak Junaidi Oh iya selamat pagi ya pagi Pak ya pagi Hai bagaimana Pak saya bantu iya bagaimana tentang pengelolaan daerah sini tentang ini semua Pak Oh iya iya baik-baiklah terima kasih ya perkenalkan ya saya adalah salah satu warga di sini ya nah ini ini sebenarnya ini tanah ini ya milik perutani jadi kita sebagai warga sekitar diizinkan ya diizinkan untuk mengelola ya mengelola tanah ini jadi sebenarnya ini oh tanah ini ada tanamannya yaitu minyak kaji putih buat nanti minyak kaji putih ya pohon kaji putih maksudnya dimana Pak tempatnya Pak yang ditanemi minyak pohon kaji putih itu seperti diketahui ya di suamanya masih banyak ijo ijo ya itu pohon minyak kaji putih semua itu nah kalau ya di sini sih kemarin habis dipanennya jadi itu tinggal pohon pohonnya aja nih bisa saya lihatkan ya Nah ini salah satu pohonnya pohon minyak kaji putih yang sudah habis dipangkas ya nih habis dipangkas nih sekitar eh satu bulan yang lalu ya satu bulan yang lalu nah ini daunnya sudah dikirim ke pabrik jadi untuk dikelola untuk dijadikan itu minyak kaji putih nah sebagian disono nah disono tuh disono masih ijo masih ijo dia belum dipanen dia belum dipanen menunggu nanti permintaan dari pabrik jadi setelah pabrik ada permintaan baru nanti kita pangkas kita panen nah kita kirim ke pabrik nah jadi disini adalah tanah milik perhutani masyarakat hanya mengelolanya ya jadi masyarakat diizinkan untuk mengelola lahan di sini untuk ditanemin yaitu eh seperti jakung kacang panjang kacang tanah tipe palawica seperti mungkin tanaman yang lain misalnya jagung kacang tanah singkong ya dan lain-lain jadi kita masyarakat disini diizinkan untuk mengelola ini lahan milik perhutani nah hasilnya juga untuk masyarakat sendiri jadi masyarakat memanfaatkan lahan ini ya untuk ditanemin ya itu tadi untuk seperti jagung kacang panjang kacang tanah ya dan gedele juga ya banyaklah nanti ini belum ditanemin ini ini masih karena belum turun hujan jadi disini kan pengairan nggak ada jadi mengandalkan airnya mengandalkan hujan nanti kalau musim hujan tiba baru kita tanemin ini udah siap lah hanya sudah siap kita udah beri pupuk dan sebagainya tanah udah digemburin nah nanti setelah waktunya musim hujan nah baru kita tanemin jadi kurang lebih begitu terima kasih ya Pak atas penjelasannya berarti intinya ini adalah lahan milik perhutani dan ditanaminya untuk apa aja bisa gitu Pak disini oh iya betul 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 terima kasih ya Pak atas waktunya eh ini jangan lupa ya guys like comment and subscribe dan kalau mau tahu lebih lanjut bisa hubungi Bapak siapa Bapak Bapak Junaidi nanti aku kasih kontaknya dibawah ya guys terima kasih bye 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 bye